...di Kota Depok membuat PPKM kembali diperketat. Aktivitas warga dan pertokohan dibatasi hingga jam 9 malam. TNI Polri pun bubarkan paksa kerumunan dan menutup kafe yang melanggar PPKM. Satu persatu kafe dan resto yang masih buka di atas jam 9 malam didatangi petugas kepolisian, TNI dan Satpol PP Kota Depok. Kerumunan warga di dalamnya pun dibubarkan petugas. Tak hanya itu, petugas juga menutup paksa kafe dan resto yang melanggar jam operasional yang sudah ditentukan pemerintah Kota Depok. Terlebih, kafe tersebut mengadakan live music yang mengundang kerumunan masa. Tak hanya menutup dan membubarkan kerumunan, petugas juga melakukan swab tes terhadap sejumlah orang yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Kita masih temukan ada beberapa tempat usaha, yaitu kafe-kafe yang masih berjualan di luar ketentuan jam, yaitu di atas jam 9 malam. Oleh sebab itu, kita laksanakan peneguran dan kemudian pembubaran. Kita juga laksanakan himbauan kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker dan menjauhi kerumunan. Kita juga mengambil uji sampling dari kerumunan tersebut. Ada sebanyak 6 orang, kita laksanakan di sampling. Alhamdulillah hasilnya seluruhnya negatif. Hal ini tetap kita laksanakan selama tingkat penyebaran COVID di wilayah Kecamatan.